Intro Angelina Sondak ini bak jadi bulan-bulanan netizen Pas jadi nyatakan bebas Angelina Sondak mengaku harus menyesuaikan diri 10 tahun berada di penjara membuat wanita yang akrab di sapa Angie itu harus belajar hal baru Ia yang sudah trauma terjun ke politik pun memilih banting setir jadi youtuber Bersama adik iparnya Mujima Said, Angie mulai mencoba membuat konten youtube Ibu Keanu Masaid itu juga belajar membuat clock sehariannya yang kini tinggal di rumah orang tuanya Bahkan dalam beberapa kesempatan Angie berbagi pengalamannya mempraktekan semua yang diajarkan di lapas Sayangnya perubahan yang ditunjukkan Angie tak serta-merta membuatnya mendapatkan banyak dukungan Baru-baru ini Angie malah dinilai mencoreng nama baik keluarganya terutama sang ayah Luki Sondak 10 tahun di penjara membuat Angelina Sondak menjadi perempuan yang tegaran Ketegaran mantan putri Indonesia 2001 ini diuji saat membaca komentar para netizen di media sosial Tak hanya komentar baik komentar pedas pun diterima dengan lapang hati Seperti ketika dia memandu podcast channel youtube Kema Entertainment beberapa waktu lalu Saat itu Angie sapa anak krab Angelina Sondak diminta membacakan komentar netizen Dan Angie pun membajakan sejumlah komentar termasuk dari netizen bernama Risma Nainggolan Mengaku sudah malas melihat Angie Mampir di channel ini hanya karena Bapak Luki Sondak yang sangat luar biasa Kalau lihat putrinya sih sudah malas banget Terima kasih Pak Luki untuk teladan yang Bapak sebar Doaku Bapak sehat selalu tulis Risma Nainggolan Menanggapi komentar ini Angie mengaku bahwa ayahnya Luki Sondak sangat luar biasa Saat netizen ini menyebut malas melihatnya Istri mendiang Aji Masait ini tampak merajuk Oh jangan gitu dong rajuknya seolah ingin menangis Meski tampak sedih namun Angie mengaku tetap menghargai apapun komentar netizen Ya gak apa-apa namanya komentar netizen saya hargai semua Ada yang suka dan tidak suka itu hal biasa Mudah-mudahan apapun yang baik akan saya terima Dan yang gak baik pun tetap saya terima Sebagai kritikan bagi saya Tegas Angie dalam podcast berjudul Nasehat Luki Sondak kepada Angelina Sondak Pasca Bebas dari penjara Hal serupa diucapkan Angie di podcast lain Mantan politisi Partai Demokrat ini justru menantang netizen Untuk komentar apapun di channel Youtubenya Biarpun itu pedas sekali nyinyat Komen yang pedas-pedas juga gak apa-apa Komen yang manis-manis juga gak apa-apa Semua komen kita hargai kata Angie Dulu diketahui Angelina Sondak bebas pada 3 Maret 2022 Setelah menjalani hukuman penjara 12 tahun Karena kasus korupsi Wisma Atlet Setelah bebas Angie meminta maaf kepada ayahnya Luki Sondak Karena memutuskan untuk mengenakan hijab Hal ini beralasan karena keputusannya ini Pasti akan banyak ditentang keluarga besar Orang tuanya yang bukan muslim Dikutip dari siaran langsung Kema Entertainment Pada Senin 7 Maret 2022 Momen permintaan maaf Angie pun terekam Angie tahu Angie melukai Mami, Papi, dan keluarga besar Dengan keputusan Angie berhijab Kata Angelina Sondak sambil menangis Angie kembali meminta maaf soal keputusannya Karena berlawanan dengan kepercayaan sang ayah Namun Angie berterima kasih kepada Luki Sondak Yang menghargai keputusannya Lebih lanjut, Angie berdoa Agar ayahnya tetap menyayanginya Walaupun penampilannya sudah berubah Luki Sondak lantas berusaha menenangkan putrinya yang masih menangis Itu sebenarnya berat sih Tapi it's easy to be tolerant Ikutilah Kennedy sekarang Gak usah bicara soal agama atau apa-apa Luki Sondak yakin Keputusan Angelina Sondak sudah melalui banyak pertimbangan Hingga saat ada cibiran dari keluarga maupun orang Yang kenal dengannya dianggap sebagai tanda cinta dan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai ketemu lagi